selamat menikmati Ketua kelasnya, Enci, tolong siapkan dulu teman-teman, kita berdoa dulu Indah saja, Indah Ya, Bu Tolong siapkan, Indah, teman-temannya, kita berdoa dulu Mari, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa, dimulai Selesai Oke, hari ini, ini Ibu ada di pelajaran terakhir ya Sudah di jam ke-6 Mungkin sudah tepalanya sudah panas dengan materi-materi Coba Ibu tes dulu konsentrasinya semuanya Dibuka dulu mute-nya Ibu mau dengar dulu Siapa yang konsentrasi Sekarang Untuk mau Ananda semua Perintahnya adalah Ikuti kata-kata Ibu Oke Perintahnya apa Perintahnya apa, Juwita? Ikuti kata-kata Ibu Oke, siap Oke, kita fokus ya Kita mulai Ayam, ayam, telur, telur Ayam, ayam, telur, telur Telur, 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 ayam, ayam, telur Telur, 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 ayam, ayam, telur Ayam, telur, ayam, telur, telur, ayam Ayam, telur, ayam, telur, 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 ayam Berapakah jumlah telur? Berapakah jumlah telur? Nah, hanya Juita yang konsentrasi Oh, saya ingin menjawab, Bu Tadi kan disuruh tugasnya apa Ikuti kata-kata Ibu Kenapa semua berpikir? Sudah nyesel, Bu, nggak menghitung tadi berapa telurnya Nah, berarti Juita itu paling konsentrasi kelas ini, ya Udah nggak sabar mau pulang ini kayaknya, Bu Udah jemput, semang, Bu Masih ada jam terakhir kan nanti, jam ke-7 Oke, baiklah, kita mulai pelajaran hari ini Jadi, Ibu izin share screen terlebih dahulu Sudah kelihatan share screennya? Sudah, Bu Oke, nah, ini Kita akan menyambung materi kita Dari yang materi sebelumnya kemarin Kita udah belajar tentang fungsi dan fungsi kuadrat Kalau kita kemarin belajarnya tentang grafik fungsi kuadrat Maka sekarang kita akan menentukan atau menganalisis karakteristik dari gambar fungsi kuadrat tersebut Nah, sebelum kita mulai Ibu jelaskan dulu Apa sih gunanya fungsi kuadrat Grafik fungsi kuadrat ini dalam kehidupan sehari-hari Kan kalian sering bertanya itu Bu, kenapa sih kita belajar matematika Kalau nanti kita kerjanya juga jadi kerja di kantor Kerja di bagian administrasi Itu nanti nggak ada X, Y, X, Y gitu Jadi, untuk apa belajar matematika? Nah, ini gunanya kita mempelajari fungsi kuadrat Jadi, ini aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari Nah, ini adalah roller coaster Atau bisa juga kita lihat dengan jembatan Atau gedung-gedung yang berbentuk kurva Nah, itu dirancang Kalau yang digambar ini adalah bentuk dari jembatan Nah, ini semua itu dirancang bukan hanya sekedar untuk membuat bangunan itu lebih cantik Tapi, ada perhitungannya di situ Contohnya, jembatan ini Kenapa dibuat? Rata-rata jembatan itu dibuat dalam bentuk kurva seperti ini ya, bagian atasnya Nah, kenapa dibuat seperti ini? Nah, ternyata para arsitek itu telah memperhitungkan Beban, tegangan, serta gaya yang bekerja pada jembatan Itu menjadi pertimbangan utama Untuk mengkonstruksi model rancangannya Nah, ini berdasarkan pengetahuan yang didapat dari bangsa Romawi Nah, dari bangsa Romawi itu telah melakukan perhitungan bahwa Berbentuk busur seperti ini dapat menjangkau jarak yang lebih jauh Dan menahan berat yang lebih berat daripada bentuknya itu linear Atau lintar gitu ya Atau berbentuk balak lurus Nah, jadi ini dapat Kalau bentuknya busur seperti ini dapat menahan berat yang lebih besar gitu Dibandingkan dibuat dalam bentuk lurus Nah, jadi itu sudah ada perhitungannya Bukan hanya sekedar cantik-cantiknya doang gitu ya Untuk dilihat Nah, sekarang kita akan mengingat kembali materi-materi pembelajarannya yang terlebih dahulu Berikut ini Ibu ingatkan dulu untuk tujuan pembelajarannya ya Nah, Indah Bisa dilihat di layar Indah tujuan pembelajaran Ibu? Bisa, Bu Coba Indah dibaca dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini Baik, Bu Tujuan pembelajarannya yaitu Melalui model problem basic learning dengan pendekatan tipet dan kegiatan tanya jawab Beserta didik mampu menganalisis karakteristik sifat dari grafik fungsi kuadrat Oke, terima kasih Indah Nah, sekarang pelajaran yang telah lalu kita sudah menggambar grafik fungsi Itu bisa menggunakan koordinat Nah, sekarang kita akan menggambarnya itu melalui GeoGebra nantinya Aplikasi GeoGebra nanti kita akan pelajari Nah, untuk menggambar dengan grafik fungsi kuadrat Masih ingat nggak, Meliana? Bagaimana kita mencari titik potong terhadap sumbu X? Jangan lupa, Bu Ah Juwita, apa masih ingat? Aduh, Meliana kemarin baru kemarin kita pelajari Iya, Bu Kemarin X-nya nol berarti, Bu Kita masuk, Bu Ya, jadi untuk agar dia memotong sumbu X Y-nya nol, Bu Ya, Isan Nah, Isan pintar sekali Mantap, Isan Baru ingat, Bu Saya buka buku ini Oh, ibu Ya, nggak apa-apa Berarti ada usahanya Berarti sudah tahu di mana tempat belajarnya di sini ya Materinya ada di bagian mana, Isan sudah lebih dulu tahu Nah, jadi Itu untuk mencari titik potong terhadap sumbu X Itu Y-nya harus bernilai sama dengan nol Nah, ada cara memfaktorkan rumus kuadrat Ya, dan Ada juga dengan menggunakan rumus ABC Nah, lalu Untuk mencari sumbu simetri Kira-kira gimana? Ini ya, ini Grafik fungsi kuadrat Untuk sumbu X Tadi sudah dijawab Isan Y-nya sama dengan nol Kalau kita Memotong sumbu Y X-nya sama dengan nol Ini kan kemarin sudah kita pelajari ya Nah, ini Cara-caranya Ini tadi Ada dengan pemfaktoran Rumus kuadrat Setelah satunya lagi Ada rumus ABC Ini langkah kedua Langkah kedua Kita akan menentukan titik puncak Kalau menggambar grafik Nah, gimana? Indah Apa rumus titik puncak kemarin yang telah dipelajari Indah Masih ingat nggak? Masih mute Indah Ya, ya Bu Masih ingat Bu Ya, sebutkan Indah Rumus titik puncaknya Yaitu Min B per 2A Itu untuk cari nilai X Untuk cari nilai Y Min B per 4A Bu Ya, pintar Indah Berarti Indah mengikuti ya Masih ingat Materi yang kemarin Nah, yang kemarin kita pelajarin juga Langkah ketiganya Yaitu Kita akan menentukan Sumbu simetrinya Nah, gimana cara menentukan sumbu simetri? Ini sumbu simetri berarti yang ada di tengah-tengah Gimana? Masih ingat nggak? Juta? Ingat Bu Ingat Bu Nah, gimana? Ah, Fitri dah Fitri Gimana menentukan sumbu simetri? Fitri, tadi udah disebutkan juga dengan Indah Itu Bu Yang Min B per 2A Nah, bagus Jadi sumbu simetri itu Kita hanya menentukan Untuk garis X-nya saja ya Ya Dipotongnya Jadi Min B per 2A Nah, pintar anak-anak ibu semuanya Berarti masih mengingat materi Yang sudah kita pelajari kemarin Nah, sekarang kita akan masuk Materi sesuai dengan Tujuan pembelajaran tadi yang sudah dibacakan Kita akan menganalisis Bagaimana sih bentuk-bentuknya nanti Karena kurvanya kan ada yang Ke atas, ada yang ke bawah Nah, kita akan menganalisis karakteristiknya Sesuai dengan grafik fungsi kuadratnya nanti Nah, apa saja yang akan kita lakukan hari ini Ini Rencana kegiatan kita hari ini Nanti Ananda Akan mengamati grafik fungsi kuadrat Pada slide PPT Nah, ini tadi sudah dijelaskan Slide-slide-nya tadi Kita mengingat kembali Menggambar grafik fungsi kuadrat Dengan langkah-langkah yang telah kita pelajari sebelumnya Dan nanti Melalui dengan aplikasi GeoGebra Kita akan mengetahui Macam-macam bentuk Serta posisi dari grafik fungsi kuadrat Nah, nanti Selanjutnya Ananda akan dibagi menjadi beberapa kelompok 4-5 orang Itu secara heterogen Nanti Ananda akan diskusi Ibu akan memberikan LKPD Nah, nanti Nah, Ananda kan sudah Ibu suruh kemarin ya Membawa laptop masing-masing Jadi, tiap kelompoknya nanti akan Memakai laptop Dengan internet Kita akan menggunakan GeoGebra secara online saja Karena kalau untuk Mendownload Atau untuk menginstallnya Nanti terlalu rumit bagi Ananda ya Nah, berikutnya Nanti secara acak Ibu akan memilih Kelompok-kelompok dari Ananda ini Akan dipilih secara acak Untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan Nah, siapa dari tiap kelompok Siapa nanti yang Ibu panggil Itu juga nanti Ibu pilih secara acak Jadi, setiap Kelompok Anggotanya harus siap untuk tampil di depan Gak boleh Hanya ketuanya saja yang tampil ke depan Jadi, semuanya harus memahami materinya ya Nah, ketua kelompok nantinya Mempunyai tanggung jawab Agar Setiap anggota kelompoknya paham Dengan hasil dari diskusinya nanti Setelah dipresentasikan Nanti kelompok lain akan memberikan Kesempatan untuk menanggapi Lalu Setelah selesai Kita akan melakukan refleksi Terhadap pelajaran hari ini Dan terakhir Kita akan membuat kesimpulan Di pelajaran hari ini Nah, tentunya nanti Ini akan juga ada penilaiannya Ibu Serguluk Untuk penilaian Nah, untuk penilaiannya Ananda semua nanti akan dinilai Berdasarkan penilaian sikap Ini butir-butir sikapnya Jadi, harus bertanggung jawab Jujur, spiritual, percaya diri Dan disiplin ya Nah, nanti selain penilaian sikap Nanti ibu juga di akhir akan memberikan Latihan soal untuk penilaian pengetahuannya Soal saja Dan terakhir Ini adalah Penilaian Keterampilan ya Nah, ini dia Ini ada indikatornya Penilaian keterampilan ini Ada Menyelesaikan tugas individu Dengan kelompok dan individu Dengan baik dan benar Jadi, selain nilai kelompok Ibu juga akan menilai nanti Tugas individunya Mampu memanfaatkan LKPD yang disediakan Dengan langkah LKPD-nya Jadi, gunakan LKPD sebaik mungkin Dan cari jawaban atau permasalahannya nanti Jawab dengan benar Nah, ini adalah langkah-langkah Untuk penilaian yang nanti Pedoman ibu sebagai penilaian kalian Nah, berikutnya Kita akan membagi kelompok Menjadi 4 atau 5 orang kelompoknya Nah, untuk kelompok ibu akan bagi secara heterogen ya Biar semuanya adil Nah, kita acak dari tempat duduknya Dari Meliana nanti Pelanjut 1, 2, 3, 4, dan seterusnya Coba Meliana Tuh Ya, Niken Niken Niken, Niken 2 Pindah Ya, terima kasih Nah, sudah Kita sudah terbagi menjadi Tiap anggota sudah dapat ya Empat atau lima orang ya Kelompoknya Nah, berikutnya Coba perhatikan LKPD Ibu akan membagikan LKPD Coba perhatikan LKPD-nya masing-masing Yang sudah ibu share Dilihat Nah, di bagian paling atas Nah, di bagian paling atas Ini kalian Buatlah nama kelompok kalian Di LKPD-nya Nah, setelah dibuat nama kelompoknya Lihatlah di kegiatan 1 Di kegiatan 1 Ini ada permasalahan tentang fungsi kuadrat Nah, coba kalian diskusikan nanti Bersama teman-temannya Apa saja Yang berhubungan dengan fungsi kuadrat ini Nah, nanti di kegiatan 2 Kalian boleh ikuti Ketik link ini di Ini kalian Di laptop kalian masing-masing Nah, di sini Oh, ini layarnya nggak ada ya Pasar screen Sebelum, Bu Iya Bentar ya Agak Tremor ini Gara-gara tadi mati layarnya Nah Sudah kelihatan ya LKPD-nya Nih Di sini nanti kalian buat Nama kelompok kalian masing-masing Nama-nama anggotanya siapa saja Nah, di sini Nanti ada permasalahan Tentang fungsi kuadrat Penerapannya Lalu kalian identifikasi Berdasarkan gambar tersebut Secara umum ya Fungsi kuadrat yang ingin Tentang fungsi kuadrat yang ingin Tentang fungsi kuadrat yang ingin Nah, tadi setelah LKPD Kita akan coba Buka GeoGebra masing-masing ya Silakan Ananda Buka laptopnya masing-masing Lalu Klik Yang di LKPD-nya itu Di Ananda semuanya Kita akan Buka GeoGebra di sini Nah, nanti untuk Sudah kelihatan semuanya Nanda ya Masih proses Bu Oh ya, kita tunggu Nah, nanti Di sini Akan muncul seperti ini nanti Layar GeoGebra-nya Kita akan Buat Grafik Fungsi kuadrat Masih ingat enggak Melvi Apa Persimpan fungsi kuadrat Dimana Bentuk umumnya Fx sama dengan Ax Kuadrat Ditambah Ditambah Dx Dx Ditambah Dx Nah, jangan lupa Karena kita akan membuat fungsi Berarti di depannya kita Buat Fx ya Sama dengan Nah Nah Dia akan Setelah kita enter Nanti akan muncul Seperti ini dia Grafik fungsinya Dan di sini Kita belum menentukan Nilai A, B, dan C-nya Ini masih bernilai 1 ya Nah, nanti Tugas Ananda Adalah menganalisis Contohnya begini Jika ini Api Bergeser Nah A-nya sama dengan 0 Maka Kalau A-nya sama dengan 0 X kuadratnya kan jadi 0 Maka dia akan Bentuknya jadi Bx tambah C Maka ini jadi Gambar apa Meliana Gambarnya Kalau X kuadratnya 0 Garis lurus Maka Gambarnya jadi berbentuk Garis Ya, jadi berbentuk garis Maka dia akan jadi Persamaan linier Kemarin udah kita Pelajari juga ya Persamaan linier Nah, jadi Kalau A-nya kecil Garis lurus Jadi minus Gambarnya berubah Nah, nanti Ini tugas kalian Di LKPD Untuk Otak-otak ini Kalian Melusi sendiri Kira Kalian Slider ke kiri Berarti jadi minus A-nya kecil dari 0 Slider ke kanan A-nya besar dan 0 B-nya mau kalian Nah, nanti Akan ada hubungannya Dengan diskriminan Erika masih ingat enggak Apa lu diskriminan? Apa ya, Bu? B sama dengan Ingat lagi B kuadrat Min Empat A ya, Bu? Ya, benar A A A C A C A Nah, C Pindah Nah Nih Jadi Nah, ini dia Otomatis Diskriminannya Kalau Fungsi kuadratnya A-nya Min 0,5 B-nya B-nya 1 Tapi nanti Kalau A-nya kita ganti lagi Maka dia akan Mengikuti Nah, jadi Kalau A-nya besar dari 0 Diskriminannya kecil Dari 0 Kan bernilai negatif Gambarnya seperti apa Dia mau motong di sungguh apa Memotong sungguh X Nggak Kalau mau motong sungguh X Posisinya gimana Nanti Menanda sendiri ya Nah, gimana? Sudah paham belum Cara penggunaannya? Ya, Bu Oke Kalau sudah bisa Cara penggunaannya Silahkan Ananda semua Dibuka LKPD-nya Silahkan Dikerjakan secara Bersama-sama Jika ada Nanti Kendala Dalam pengerjaan LKPD Atau Ada yang Tidak dimengerti Silahkan Perwakilan Kelompoknya Tanya ke Ibu Nanti Ibu juga akan Keliling Memperhatikan Silahkan Dianalisis sendiri Ada yang ingin Bertanya Meliana Sudah paham? Nggak ada yang bertanya Yang nomor dua Gimana, Bu? Yang nomor dua Kamu Kamu udah Ini belum Buka geogetanya Masih lambat ini, Bu Waxinya Dicoba dulu Bu Nah Oke Setelah Kalian Setelah kalian Mengerjakan Sekarang Ibu akan Tunjuk Satu kelompok Untuk maju Kedepan Silahkan Persentasi Kelompoknya Kelompok siapa Yang mau Melpi Ya, Bu Persentasi Kedepan Jadi, gimana Melpi Kesimpulannya Ini hasil Melpi ya Ya, Bu Begitulah Kesimpulannya, Bu Anya besar dari Nol Diskriminannya Kecil dari Nol Negatif Gimana Jadi hasilnya Melpi Gimana, Bu? Ini kan Anya Ini hasil Melpi ya Ya, Bu Anya kan Positif Dari Nol Diskriminannya Berarti Kecil dari Nol Maka Kurvanya Melengkung Ke Terat Terima kasih Kelompok Melvi Yang lain Ada yang Mau bertanya Atau menanggapi Dari Kelompok Melvi Ada yang ingin Ditanyakan Dari Kelompok Melvi Atau menanggapi Silahkan Sudah, Bu Sudah cukup Ya Berarti sudah Paham semuanya Ya Nah Kalau sudah Paham semuanya Jadi Apa yang kita Dapat hari Kita akan Merefleksikannya Nah Nanti Ibu akan Share ini Di grup Silahkan Kalian isi Lalu Kirim lagi Ke ibu Boleh Dipoto Aja Boleh Discan Kegiatan Apa yang telah Dilaksanakan Kekurangannya Di mana Kelebihannya Apa Dan Apa yang Kedepan Nanti Nah Sekarang Sudah selesai Kita akan Buat kesimpulan Kita sama-sama Buat kesimpulannya Nah Ibu minta Tolong Bisa Jadi Gimana Kesimpulannya Kita hari ini Kita ngobrol ya Di belakang ya Oh iya Kita ngobrol Nggak boleh ngobrol ya Lagi belajar Ayo Indah Gimana Kesimpulannya Bu Sipat-sipat Grafik Bu Kesimpulannya Jika Diskriminan Atau D Nya Lebih besar Dari 0 Dan A Nya Lebih besar Dari 0 Maka grafiknya Motong Di sumbu X Di dua titik Yang terbuka Ke atas Kemudian Jika D nya Sama dengan 0 Dan A Lebih besar Dari 0 Maka grafiknya Menyinggung Di sumbu X Di satu titik Terbesar ke atas Kemudian Yang ketiga Jika D kurang D dari 0 Dan A Lebih besar Dari 0 Maka grafiknya Tidak mengenai Atau tidak Bersinggungan ya Bu ya Tidak memotong Jadi bersinggungan Di sumbu X Dan terbuka Ke atas Yang keempat Jika D lebih besar Dari 0 Dan A nya Kurang dari 0 Maka Grafiknya Memotong Di sumbu X Di dua titik Dan terbuka Ke bawah Selanjutnya Jika D sama dengan 0 Dan A Kurang dari 0 Maka grafiknya Menyinggung Sumbu X Di titik Di satu titik Terbuka ke bawah Dan yang terakhir Jika D kurang dari 0 Dan A Kurang dari 0 Maka tidak Mengenai Atau bersinggungan Sumbu X Terbuka ke bawah Begitu Bu Menurut saya Terima kasih banyak Indah Memang kelompok Indah ini Berarti Kelompok Indah Dapat nilai terbaik Untuk hari ini Ya Untuk reward Terima kasih Ibu Ibu kasih nilai tambahan Oke Terima kasih Ananda semua Untuk pelajaran hari ini Sekian untuk hari ini Semoga Nanti ke depannya Masih ingat Dengan pelajaran hari ini Untuk melanjutkan pelajaran Di berikutnya nanti Kalau tidak ada pertanyaan Ibu tutup Pelajaran hari ini Terima kasih untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih.